Jadi saran saya untuk para peternak pemula lebih baik mengambil indukan resmi dari tempat para peternak daripada kita menjodohkan satu persatu Ini banyak ada yang jadi indukan juga, yang hijau ini gak dijual nih Ini biasa aja anunya visualnya, cuma darahnya ada ini Ada slip PS sama akuanya Halo teman-teman tiap 21 ini ya, anak-anak yang sudah lapar ya, karena baru sekali dikasih makan ya di pagi hari tadi Ini sudah sore hampir jam 4 ya, ini banyak ya, jadi hari ini ada indukan yang sudah dibeli ya, sudah dibayar duitnya, sudah ditransfer Tinggal hari ini ya diambil, yaitu Biola Ewing Green Split PB Jantan dan betinanya Biola PB Ewing Nah ini terakhir kemarin saya panen anaknya hanya satu ya, biasanya anaknya ini kisaran 3-4 dan anaknya kling-kling semua Artinya bersih-bersih semua ya, hampir gak ada noda Nah ini akan kita masukkan ke dalam sangkar, supaya nanti pembeli ketika datang, ya tinggal ambil Nah ini, sudah saya siapkan Nah ini dia Ini anaknya bagus-bagus nih ya, kebanyakan nyetak Ewing karena keduanya Biola Ewing Ini harganya sejual sangat murah sekali, yaitu di harga Rp450.000 Saya jual karena anak-anak yang lain sudah mulai banyak yang akan menjadi calon indukan di tempat saya Jadi saya harus menggeser atau mengganti indukan-indukan yang ada ini Bukan karena jelek kualitasnya, tapi karena kebutuhan kandang yang harus segera untuk dikosongkan dan segera diisi dengan indukan-indukan yang lain Nah ini teman-teman lihat ya Oke Tinggal kita ambil dan kita masukkan ke dalam Sangkar Tapi sebelumnya kita cek ya, sepertahu sudah bertelur Belum ya, belum ada telurnya Oke saya langsung ambil ya, dan saya tidak akan ambil videonya, karena agak susah kalau sambil di kamera ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini Terima kasih Yang Terima kasih nah ini ya sudah disangkar tinggal menunggu pembelinya datang untuk mengambil ya ini indukan jadi saran saya untuk para peternak pemula lebih baik mengambil indukan resmi dari tempat para peternak daripada kita menjodohkan satu persatu karena untuk menjodohkan itu kadang-kadang memerlukan waktu yang sangat mudah cukup mudah dan bisa juga tidak berjodoh ya dan kita kalau tidak berjodoh pasti akan membeli lagi salah satunya baik jantan atau betina bahkan bisa menumpuk burung lopet di kandang ternak kita karena tidak jodoh ya Nah kalau beli sepasang seperti ini kita tinggal kasih gelodok atau kandang ternak ya tinggal lanjutin aja ya dan cara untuk membeli indukan kita harus tahu informasi dari peternak baik itu sudah menetas atau belum produksi produksinya ya kemudian anaknya apa harus ada bukti-buktinya juga ya supaya tidak ditipu atau dibohongin nih ya contoh di tempat saya sudah terbukti indukan resmi nah jadi selain pasangan ini yang terjual juga atau akan dipantau di pantau nah ini ya ini PB Ewing Speed Biola ya dari indukan Biola PB Ewing Pio disilangkan dengan Aqua Blue 1 ya ini dijual murah ya kita tunggu aja nanti dipantau apakah jadi atau enggak ya induknya tuh ini anaknya ya ini juga Aqua Oke sambil nunggu pembelinya datang untuk mengambil atau memantau dan kasih makan dulu anak-anak oke jemputannya sudah datang oke biola Ewing Green dan biola PB Ewing sudah diambil sama pembelinya tadi sekarang kita bawa yang ini ya yang PB Ewing split biola ini jantan ya nanti akan dipantau orangnya otw juga kita bawa lagi dua ekor tadi nah ini nah takut kayak gini ya Om jadinya tuh yang itu tadi nah ini kemarin mau aku jadikan mata merah nanti aku jual 750 terlalu mahal tuh karena nggak jual harga ini biola ini anu nih Aqua Blue 1 ditawarin 400 tidak lepas 400.000 ini anu nih satu indukan dengan itu ini yang dulu ininya ada merah-merahnya kalau yang biasa kan putih-putih mulus anunya kepalanya tuh nah ini ada yang bikin mau aku jadikan mata merah nanti nih yang sana yang aku ada yang masuk itu enggak tuh gitu bersih ini banyak ada yang jadi indukan juga yang hijau nih enggak dijual nih ini biasa aja anunya visualnya cuma darahnya ada ini ada split PS sama kuanya ya aku bilang split itu bisa bisa nyetak itu nah ini ada ada split golanya ada split PS nya ada akuanya banyak jenis itu kalau ini albino biasa matanya kalau kena blit merah dia nah itu tuh tuh kalau di kamerah tuh ya ini split ino maksudnya tuh bisa keluar mata merah ini split ino maksudnya tuh bisa keluar mata merah kalau kulihatnya betina dia nah kalau betina itu masih masih bisa untuk mencet apa masih bisa untuk produksi karena dia dibawah kan yang ngawihnya yang di atas yang nganih yang ngaktif nah itu warnanya agak biru oke jadi sudah dibeli ya sepasang indukan tadi dan juga satu jantan PBE wingsplit viola ya itu aku dan PS ya ini sangkar-sangkar yang kosong kecara itu salam sukses salam sehat untuk kita tetap semangat yaaux jangkoo